Intro Impact Kids Shalom anak-anak di rumah Apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua sehat Karena kita memiliki Allah yang luar biasa Allah yang memampukan kita Bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat Dan tentunya kita bisa melakukan banyak hal Karena Allah menyertai kita Bagaimana anak-anak sudah berdoa pagi ini? Jangan lupa ya kita berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan sudah memberikan kita nafas yang baru Setiap hari kesehatan yang baru Dan kita juga akan diperihara Dan akan disertai dalam menghadapi Dan menjalankan aktivitas kita hari ini Nah anak-anak pagi ini Ibu akan mengajak anak-anak Untuk mengetahui mujizat Tuhan Yesus yang lain Sudah siap? Kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Bapak di surga Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa Engkau memampukan kami bangun pada pagi hari Dengan kekuatan baru Kesehatan baru Nafas baru daripada Engkau ya Bapak Terima kasih Bapak Kalau sebentar kami hendak Mendengarkan dan menyaksikan Mujizat-mujizat Tuhan ya Tuhan Tolonglah kami Biarlah kami boleh dapat Mengerti apa arti dari mujizat Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak Pagi ini kita akan melihat mujizat Tuhan Yesus Dari kitab Matius 17 ayat 24 hingga 27 Ayo siapkan alkitabnya Dan kita akan baca bersama-sama Matius 17 ayat 24 sampai 27 Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Datanglah pemungut bea baik Allah Kepada Petrus dan berkata Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahulunya dengan pertanyaan Apakah pendapat muslimon Dari siapakah raja-raja dunia ini Memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi bebaslah rakyatnya Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sambungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Anak-anak pada masa Yesus Setiap orang harus membayar pajak Begitu juga mama dan papa Dan juga setiap orang yang sudah bekerja Tentunya mereka harus membayar pajak Pada saat itu pun Tuhan Yesus harus membayar pajak Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat Dengan meminta Petrus memancing Dan ikan yang pertama Di dalamnya ada uang Wow, sungguh luar biasa Bayangkan anak-anak Kita memancing Ikan Tetapi di dalam perut ikannya ada uang Tuhan Yesus sungguh luar biasa Dari mujizat ini Kita bisa melihat Betapa sungguh luar biasa Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan jenis selamat kita Tuhan Yesus mampu Meletakkan uang empat dirham Di dalam perut ikan Yang tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya Oleh sebab itu anak-anak Jangan pernah meragukan Tuhan Yesus Karena kuasanya Mujizatnya Penyelamatannya Itu nyata Dan kita semua Menjadi Selamat Dan berolah hidup yang kekal Mari kita berdoa Bapak di surga Menyusukkan Yang kepadamu Tuhan Karena lewat mujizat Menyapakan Menyapakan rumah Menyapakan Kau Allah Yang sungguh luar biasa Allah yang mampu Melakukan segala perkara Bapak akan Yang akan situasi COVID-19 Yang terlalu Bapak Biarkan mujizatmu Nyata Dan nanti Dibankan Dalam nama Yesus Kata Tuhan Amin Nah anak-anak Itulah Kisah Buang di dalam Perutikan Yang merupakan Salah satu mujizat Yang Tuhan Yesus Lakukan Kita akan melihat Mujizat-mujizat Tuhan Yesus Yang lain Agar kita dapat Bertumbuh Dan Selalu Berjaya kepada Tuhan Yesus Jangan lupa Selalu ikuti Impact Kids Agar kita Sama-sama bertumbuh Di dalam Yesus Tuhan Yesus Memberkati Impact Kids